Ketika Anda menggunakan tipe kampanye Smart Campaign ini nantinya iklan Anda tidak hanya muncul di penelusuran Google ataupun di Google Maps ya karena nantinya iklan Anda juga akan ditampilkan di jaringan partner Google yaitu seperti website ya website-website yang memang bekerja sama dengan Google untuk menayangkan iklan dari Google atau website-website yang menjadi publisher dari Google Ads Google Adsense ya Nah di sini di tipe kampanye ini Anda bisa menambahkan gambar ya teks iklan gambar dan halaman landing Anda bisa menggantinya menambahkannya di sini edit nah Soroti produk atau jasa yang Anda tawarkan dan yang membuat bisnis Anda unik jangkau lebih banyak orang dengan menulis teks iklan berperforma tinggi Nah di sini di bagian teks iklan ini memungkinkan Anda untuk bisa menambahkan varian iklan ya karena apa karena kita tahu bahwa pada saat pembuatan materi iklan ini dibatasi dengan karakter-karakter beberapa karakter ya yang mana tidak bisa menyajikan mungkin banyak unique selling point dari bisnis Anda yang ingin Anda tampilkan di iklan Anda Nah Anda bisa membuat iklan lainnya di sini jumlah iklan yang lebih banyak dapat menghasilkan performa yang lebih baik hingga 15% tanpa menaikkan anggaran Anda Jadi walaupun ya Anda memiliki lebih dari satu materi iklan teks anggaran hariannya akan tetap ya Jika Anda ingin menambahkan iklan lainnya Anda bisa klik buat iklan lainnya nah kemudian Anda tinggal menambahkan judul dan deskripsi sesuai dengan pada saat pembuatan materi iklan yang pertama kali ya Nah di sini variasi iklan Jangkau lebih banyak orang dengan menulis teks iklan berperforma tinggi Nah nantinya Anda akan bisa melihat misalkan Anda membuat 2-5 varian teks iklan Nanti Anda akan bisa melihat mana iklan yang ternyata lebih menarik buat pemirsa iklan Anda Nah kemudian di sini ada gambar ya Sertakan gambar di iklan Anda untuk menjangkau lebih banyak orang di Google Nah di sini gambar baru ya kita bisa tambahkan Kita bisa tambahkan di Sini Nah kita akan tambahkan salah satu foto ya Nah nanti Anda bisa melihat ukuran minimum adalah 600 x 314 piksel Ukuran yang direkomendasikan adalah 1200 x 628 piksel Ukuran maksimal adalah 4096 x 496 piksel Nah di sini jika Anda menemukan proses yang seperti ini ya Anda bisa klik langsung selesai ya Kecuali jika memang ini terjadi karena koneksi Anda yang tidak lancar Tapi memang hal-hal seperti ini seringkali ditemukan pada saat setting iklan di smart campaign Anda bisa klik selesai Nantinya iklan yang gambar ya gambar yang sudah Anda upload ini akan tampil di sini Nah di sini ada gambar persegi panjang Kemudian gambar persegi dan juga logo Nah ini Anda bisa tambahkan logo bisnis Anda di bagian ini Nah jika Anda ingin melihat ya Kita akan coba tambahkan logo terlebih dahulu Kita akan tambahkan logo-nya ya kita akan tambahkan logo-nya misalkan seperti ini Oke ini ada kesalahan dalam Gambarnya Oke kita akan ganti dengan seperti ini Selesai Kita akan tunggu sampai dengan proses upload selesai ya seperti ini Nah lihat lebih banyak format iklan dengan gambar Nah kita bisa melihat preview-nya ya Berikut ini adalah contoh tampilan iklan Anda Variasi iklan Anda yang lain mungkin ditampilkan agar sesuai dengan berbagai desain situs dan ukuran ruang iklan Nah di sini ditampilkan Nantinya iklan Anda yang menggunakan gambar ya yang tampil di jaringan partner google ya situs-situs di website-website Maka tampilannya Iklannya seperti ini ya Nantinya disesuaikan dengan Satu seperti ukuran gadget Kemudian ukuran banner dari sebuah situs tersebut ya Nah seperti ini Ini adalah preview dari iklan Anda Nah nantinya Anda juga bisa mendapatkan Preview Lebih banyak ya Ketika Anda menambahkan Lebih dari satu gambar Kita akan coba untuk menambahkan Gambar lainnya Nah seperti ini Kita coba klik selesai Dia akan secara otomatis juga akan tampil ya gambarnya Nah Di sini Anda bisa melihat di gambar persegi panjang ini terpotong ya Nah ini terpotong Nah kita akan Upload ulang untuk bagian perseginya Biar dia bisa menampilkan gambar secara utuh Tunggu sampai dengan proses upload selesai Nah seperti ini Kemudian kita coba kembali melihat Format iklan ya Nah Anda mendapatkan seperti ini Gambar persegi panjang Nah seperti ini ya Ini terpotong ya Jadi nanti Anda bisa sesuaikan Gambar persegi panjang Dengan dimensi yang disarankan Nah jika sudah seperti ini Artinya Anda nanti Akan bisa mendapatkan materi iklan yang lebih menarik Anda bisa pilih Foto-foto yang menarik Dari produk atau layanan Anda Di sini Anda bisa tambahkan gambarnya Kemudian halaman landing Ini adalah halaman target Klik iklannya Lalu info bisnis Ini berisi Nama dan juga nomor telpon Nah itulah tadi ya Tentang Menambahkan Materi iklan yang menarik Di kampanye Smart campaign Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton